Wah udah ada singkong mentega ala terserah Ardi Terserah Ardi itu apa sih? Terserah Ardi itu tiktok gue cuy, gue tuh tiktokers nih Dan ini gue pengen cobain Ini tuh ala gue banget dan ini enak banget Cobain ya Nih, cium lu Dari wanginya aja tuh udah ngalah-ngalahin cewek di malem minggu Terus juga ini wangi banget Dan rasanya juga pasti enak banget Cobain lu bismillahirrahmanirrahim Asli Enak banget Rasa manis, gurih Pokoknya gurih-gurihnya banget dah Kalau lo mau tau nih cara buatnya gimana Tontonin terus ya Oke yang pertama gue bakal ngupas si singkongnya dulu Sebenernya ini cara gampang Ini gue bakal kasih tau cara gampang ya Pertama ini potong aja sesuai aja Bebas aja potongnya Tuh cara ngupas singkong Dengan mudah Ya mudah-mudahan jadi sih Jadi kekupas maksudnya Terus jangan lupa kalau udah kayak gini Gue ada wadah Yang udah ada airnya Nah, kenapa? Biar tidak teroksidasi Ini lanjut sampai habis ya Sudah Sudah Ini udah gue rendem Ya paling nggak bersihin lah ya Terus juga ini gue mau bersihin dulu Biar dia lebih bersih lagi Nah ini udah gue cuci ya Tinggal gue masukin Udah Ini lanjut gue mau gue rebus dulu si Apanya Singkongnya Ini gue tambahin air Ya airnya kurang lebih Kurang lebih 1-2 liter lah Yang penting dia terendem aja sih Nah segini cukup lah Nah ini udah gue nyalain ya Tinggal tunggu sampai dia setengah mateng Atau setengah asat lah ini airnya Baru kita masuk-masukin semua bahan-bahannya Nah ini tuh udah setengah Setengah asat gitu Dan ini juga udah setengah empuk Dan gue bakal masukin si margarin dulu Terus ini gue kombin sama mentega Terus gue masukin Gula Ini biar ada aroma-aroma yang lebih wangi-wangian gitu Ini gue kasih daun pandan Ini gue kasih si garam Garam fungsinya disini Untuk menguatkan rasa manis Oke kita aduk dulu guys Nah ini gue udah aduk sampai rata Ini kita tunggu lagi nih Sampai dia bener-bener asat Sampai dia bener-bener kental Ini bisa kental karena ada gula Jadi bakal asat Dan ini bakal seperti karamelisasi gitu ya Nah kita tunggu dulu selama kurang lebih 10-15 menit lah Oke ini udah asat banget Udah menyusut cairan-cairan airnya Cairan air Dan ini gue pengen tambahin keju Ini kejunya ya terserah aja sih mau seberapa banyak Ini gue pakai Satu eh bukan Berapa ya Tiga per empat blok Bu Ini lebih gurih banget cuy Dan ini kita satukan lagi Tuh Dari aromanya aja Udah menggugah selera Udah bener-bener sih kayak Wah ini udah pasti makanan lezat banget sih Karena ya Ini tuh ide yang cemerlang gitu singkong Daripada singkong rebus doang Terus juga Apa singkong di Cuma digoreng doang Nah di begini ini enak banget cuy Dan ini dan gue pengen gue angkat Oke saatnya kita plating Nah kalo misalkan Kalian-kalian dan anda-anda bertanya Ini kenapa gede-gede banget Mau dikecilin Kalo anda suka yang kecil-kecil gak masalah Kalo suka yang gede-gede Juga gak masalah Ya terserah anda aja Tapi dia ntar bakalan hancur sih kalo udah empuk Jadi ya gak usah gak masalah Kalo gede mau kecil Ini mah cocok banget sih Bener deh kalo buat Apalagi kalo musim hujan Cocok buat makan ginian Terus nonton sinetron FTV Wah gitu tuh Cocok bener dah Ini udah jadi Gue tinggal mau parutin keju Kalo kalian mau tambahin coklat juga gak masalah sih sebetulnya Tapi gak Kayak kurang enak kan Ini lebih enak pake keju Singkong keju Oke lanjut ini gue tambahin susu kental manis lagi Biar rasanya makin Wow, wow, wow Oke Ini kita silang lagi nih gini Nah yang terakhir ini gue mau kasih garnis daun pandan Oke Singkong mentega ala terserah Ardi nya udah jadi nih Kenapa sih terserah Ardi? Karena gue punya tiktok namanya terserah Ardi Yang udah mencapai jutaan followers Sombong banget kan ya Oke thank you banget udah nonton gue di Masak.TV kali ini Terus juga tontonin video-video yang lainnya Yang penting tetap di Masak.TV Tch 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 Terima kasih telah menonton!